Kota Parepare dikenal sebagai Kota Bandar Madani, yang kini semakin kental dengan julukan Kota Cinta Habibie Ainun. Parepare semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada banyak ikon wisata, salah satunya untuk mengabadikan kisah cinta Presiden RI ke-3, B.J. Habibie. Maka dibangunlah Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang terletak di lapangan Andi Makasau. Hal ini terungkap dalam kunjungan media Dinas Komimpo Kota Parepare yang dihadiri oleh Kepala Dinas Anwar Amir beserta jajaran Dinas Komimpo ke media Fajar TV Makassar yang diterima oleh Direktur Fajar TV Makassar Muhammad Yusuf A.R. Kamis 19 Oktober 2023. Dalam pertemuan dibahas perihal perkembangan media elektronik baik televisi maupun radio serta era digital. Peran media dinilai sangat penting untuk menyebarluaskan informasi serta berkontribusi besar bagi kemajuan daerah. Dalam kunjungan ini juga disinggung terkait keberhasilan yang diraih Dinas Komimpo Kota Parepare yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus bagi lembaga penyiaran publik milik pemerintah Kota Parepare yakni LPPL Terbaik dan Talkshow Radio Terbaik pada ajang KPD Awards 2023. Kemarin ada pelaksanaan KPD Award yang dilaksanakan di Kabupaten Maros. Alhamdulillah Kota Parepare mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik lokal terlebih seterbaik. Kemudian untuk radio itu memperoleh penghargaan sebagai radio yang program Talkshow yang terbaik. Dan ini kita terima langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Delha TV yang telah menerima kami pada hari ini. Kita ingin melakukan sharing. Waktu ada informasi terkait perkembangan LPPL kami dan radio kami yang ada di Kota Parepare yaitu LPPL terlebih sebelumnya dan radio penduduk. Tentunya akan melambah wawasan dan menambah pemahaman kami terkait bagaimana mengambilkan televisu yang baik. Tunggungan terakhir yang ingin saya sampaikan tentang Kota Parepare ini tentu sudah sangat berkembang besar. Bukan lagi sebagai kota persinggahan tetapi sudah menjadi kota tujuan dengan hadirnya beberapa ikon-ekon yang dibangun. Melalui kota Parepare melalui Bapak-Bakak di Kota, Bapak Dr. Heng Tapan Parepare. Sehingga Parepare sudah cukup terkena luas bukan hanya di profesi semisata tapi nasional. Ini beruntung dengan banyaknya daerah-daerah yang bertunjung di Kota Parepare. Jadi sekali lagi, Kota Parepare ini silahkan kita datang bertunjung ke Kota Cinta, Muta Santri dan Kota Ulama di Kota Parepare. Selamat datang penonton saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dikenal dengan ikon para wisatanya, pemerintah juga menggaungkan program pembangunan keumatan guna mewujudkan Kota Parepare sebagai kota santri dan ulama di Sulawesi Selatan. Tim redaksi melaporkan.